Karena hype gadget sangat menjuak beberapa tahun belakangan ini di kalangan gadget freak, para produsen smartphone ternama dengan cerdik memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan penjualan sebanyak-banyaknya saat perilisan atau bahkan sebelum perilisannya. Biasanya sih mereka menyebutnya dengan flash sale dan pre-order. Nih, nih dia kumpulin 5 HP yang laris terjual di tahun 2019 dalam hitungan detik. Tapi ada yang berhari-hari juga sih. Yang pertama, ada yang baru anget-anget kue cubit rilis di Indonesia nih, Samsung Galaxy Fold. Walaupun bentuknya yang seperti dompet ibu-ibu pasar, smartphone yang seharga 2 motorbit ini ternyata berhasil ludes hanya dalam 31 menit pada saat masa pre-order kemarin. Tapi sayangnya, nih dia masih belum tahu nih berapa unit yang terjual. Kalau menurut Mas Taufik Furkon, selaku produk marketing manager Samsung Indonesia, you tidak mau berkomentar soal data dan memfokuskan untuk terus memberikan inovasi yang terbaik buat Indonesia. Semoga di tahun berikutnya harganya bisa kurang ya Mas Taufik. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Saat ajang flash sale di Cina Agustus lalu, Asus ROG Phone 2 langsung terjual 10.000 unit hanya dalam 73 detik. Di pasar Tiongkok, Asus dijual dalam 2 varian. Versi custom Tencent dengan RAM 8GB dan ROM 128GB yang dibanderol dengan harga 510 USD atau setara 7,1 jutaan. Lalu, untuk versi reguler dengan RAM 12GB dan ROM 512GB dibanderol dengan harga 870 USD atau sekitar 12,1 jutaan. Smartphone gaming dengan chipset 855 Plus ini baru rilis di Indonesia pada awal Desember kemarin dan dibanderol 8,5 jutaan untuk varian RAM 8GB dan ROM 128GB. Kalian bisa nih lihat spesifikasi lebih detailnya di episode up dan review ROG Phone 2. Tapi, tonton video ini sampai habis dulu ya, soalnya ada yang paling mencengangkan lho. Lalu, ada smartphone andalan dari Xiaomi, yaitu seri Redmi Note. Mulai dikeluarkan pada tahun 2014, ternyata seri Redmi Note sudah terjual lebih dari 100 juta unit lho. Salah satunya ada Redmi Note 7. Rilis pada Maret lalu, smartphone dengan kapasitas baterai mencapai 4000 mAh ini ternyata berhasil terjual 10.000 unit hanya dalam waktu 8 menit 38 detik pada saat penjualan perdananya di Cina. Selain merilis Redmi Note 7, Redmi juga mengumumkan kalau smartphone ini adalah smartphone pertama setelah resmi menjadi sub-brand dari Xiaomi lho. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Realme 3 Pro. Rilis di Indonesia pada Mei lalu, smartphone dengan chipset Snapdragon 710 ini ludes hanya dalam 1 menit pada saat pre-sale di Indonesia kemarin. Dan lebih wakilnya lagi, Realme 3 Pro terjual sebanyak 170.000 unit hanya dalam waktu 8 menit pada saat flash sale di India April lalu. Smartphone kelas menengah Realme ini sudah dibekali dengan duo kamera belakang dengan masing-masing resolusi 16MP dan 5MP. Untuk spesifikasi dan harga terlengkapnya ada di scene berikut. Walaupun sedang perang dagang dengan Amerika Serikat, perusahaan smartphone asal Cina ini masih tetap bisa jaya lho. Buktinya nih ya guys, Huawei P30 series mendapat predikat untuk smartphone flagship Huawei yang paling cepat ludes lho. Dan 15 triliun orang tidak menyadari kalau duo smartphone flagship Huawei ini berhasil terjual 10 juta unit hanya dalam 85 hari. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk pasar domestik aja ya, namun berlaku untuk global. Wajar lah ya gampang ludes? Kameranya aja dilengkapi sama Leica Quad Camera buat P30 Pro dan Leica Triple Camera buat P30. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan Huawei P30 series menjadi penutup buat episode kali ini. Walaupun udah ganti tahun, siapa tau kalian masih kangen sama smartphone keluaran 2019 yang laris satis ini. Jangan lupa juga tonton video-video terbaik lainnya dari Pricebook ya. Nidya kasih 4 pilihan tuh. Dan seperti biasa, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook ya. Nidya pamit, Coba lah!